Ini beberapa perbankan big caps seperti tadi BNI, Mandiri, juga BCA dan juga BRI ini mentorehkan laba yang juga pecah rekor begitu. Kira-kira apa sih penyebabnya Mas? Ya memang keempat bank ini bank terbesar di Indonesia secara aset dan mencatatkan rekor terbesar laba ya sepanjang masa dan kalau dilihat memang performnya cukup baik. Kita lihat dari pendapatan bunganya yang tumbuh bertumbuh di tahun 2023 kemudian kita lihat dari kreditnya juga di mana loannya juga mereka bertumbuh masing-masing segmen jadi dari segmen korporasi kemudian ada segmen konsumer, ada segmen kemudian syariah juga mereka bertumbuh mereka mencatatkan pertumbuhan sehingga ini kemudian mendorong dari laba emitter-emitter big caps tersebut. Dan memang 2023 kemarin selain itu juga kita bisa lihat bagaimana penetrasi digitalisasi dari keempat bank ini kalau melihat dari perbandingan antara transaksi ATM dan dibandingkan dengan transaksi di platform digital masing-masing mereka sudah mulai bergeser kalau kita lihat behavior dari nasabah mereka di mana nilai transaksi dan frekuensi transaksi sudah jauh lebih tinggi dibanding transaksi di ATM. Baik, baik. Oke Mas Robert tadi menyampaikan bahwa penetrasi digital ini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan laba bersih ini sangat moncer ya untuk para perbankan big caps ini. Kira-kira selain tadi penetrasi digital, faktor apa lagi Mas? Saya rasa memang kredit menjadi salah satu faktor utama kalau kita melihat di tahun 2023 dari korporasi dan juga kalau dilihat kredit konsumsi dan juga kredit konsumer individu itu juga meningkat. Misalnya BRI itu pertumbuhan kredit dari UMKMnya juga meningkat karena di tahun 2023 kan pembukaan kembali penyaluran kredit UMKM kemudian di seperti BCA dia juga segmennya bertumbuh, semuanya bertumbuh baik itu dari mortgage-nya atau dari KPR-nya dari kartu kredit itu juga bertumbuh kemudian mandiri dan BNI juga sama dan ini yang kemudian mendorong pendapatan bunga bersihnya. Kemudian ini yang kita lihat juga efisiensi dan juga quality asset dari perbankan ini yang masih cukup baik jadi kalau dilihat NPL-nya atau non-performing loan-nya itu sangat rendah ya bisa dikatakan 2 bahkan ada yang sampai 1, sekian persen itu artinya jauh di bawah standar B itu 5 persen artinya secara kualitas kredit bagus, secara kreditnya juga bagus dan performnya secara keseluruhan itu masih bagus ditambah memang penetrasi digital ini yang kemudian mengikuti tren perkembangan transaksi masa kini dimana banyak masyarakat Indonesia yang mulai memanfaatkan digitalisasi seperti pembayaran baik itu menggunakan kris, kemudian transfer, menggunakan platform dan platform sekarang mulai dikembangkan selain untuk menghimpun dana, baik itu deposito maupun tabungan sekarang juga akan mulai bisa ke lending ini juga yang kemudian bisa meningkatkan, saya rasa dalam jangka panjang bisa menangkatkan saluran pendapatan bunganya para perbankan dan juga akan meningkatkan labanya baik jadi dari penetrasi digital kemudian juga tadi adanya penyaluran kredit yang baik adalah salah satu juga yang merupakan menjadi faktor utama tadi laba bersih ini mencapai rekor dari beberapa perbankan kemudian mas, kira-kira untuk proyeksi pembagian dividen tahun ini bagaimana dari perhitungan laba laporan keuangan tahun sebelumnya? secara garis besar sih harapannya memang kalau dari prediksi baik itu dari tim riset sendiri melihat memang ada potensi kenaikan dividen per share ya bagi investor ini karena memang labanya meningkat kita asumsikan saja misalnya dividen ratio-nya, payout ratio-nya itu tetap namun disini labanya meningkat, otomatis memang nominalnya akan makin tinggi namun balik lagi nanti keputusannya ketika UPS dan kalau melihat dari misalnya Refinitif gitu mereka memproyeksikan memang pembagian dividen ini akan dilakukan sekitar bulan Maret sampai April jadi ini adalah momen yang bagus sebenarnya untuk investor untuk mendapatkan THR THR sebelum lebaran kan lebaran di awal April dan ini pembagian dividen diperkirakan antara Maret pertengahan sampai April kalau misalnya melihat data dari Refinitif dan memang jumlahnya atau nominalnya kemungkinan juga akan meningkat kalau melihat labanya namun sekali lagi nanti kita akan lihat keputusan dari RUPS yang saat ini memang belum ada jadwalnya ya jadwal pastinya dan beberapa emiten seperti BCA misalnya dia akan membagikan dividen dua kali dan ini juga menjadi hal yang positif juga artinya perbankan ini BICAP selain dia mendapatkan laba yang tinggi mereka juga royal dan loyal karena kalau melihat catatan historis seperti BCA misalnya dari tahun 2001 sampai 2023 itu nggak pernah absen bagi dividen begitu juga dengan BRI, Mandiri maupun BNI yang sudah bertahun-tahun mereka konsisten walaupun misalnya dari termin tersebut ada krisis keuangan 2008 kemudian ada covid pandemi di tahun 2020-2021 mereka tetap loyal bagi dividen kepada investor ini juga menjadi salah satu mengapa emiten ini yang menjadi banyak minatnya atau banyak demandnya bagi investor dan juga kalau kita lihat market capnya menguasai 10 besar market cap terbesar di Indonesia dengan bobot yang juga besar juga untuk ISG memang dividen ini kemudian menjadi krusial bagi investor karena imbal hasil investor selain karena dari capital gain dari selisih harga jual nanti dengan modalnya itu juga dividen yang kemudian menjadi daya tarik ini juga yang menarik investor baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri kemudian juga dari baik itu individu maupun korporasi tadi pembagian dividen yang dari Maret sampai April itu apakah dividen payout ratio begitu dan kira-kira perbankan mana saja nih akan membagikan dividen tersebut dan juga sekiranya berapa sih alokasi pembagian dividen dari DPR tadi? ya kalau melihat konsensus dari Refinitif atau misalnya dari platform keuangan lainnya memang mereka memprediksi pembagian dividen itu bulan Maret namun sekali lagi ini masih prediksi awal karena masih menunggu jadwal resmi dari RUPS dan dividen payout ratio-nya memang diperkirakan akan sama seperti tahun 2023 misal ada yang dividen payout ratio-nya sekitar di 50-60% artinya 60% dari laba bersih yang diperoleh itu dibagikan kepada investor tinggal kalau misalnya hitung-hitungan kasar aja dengan dividen payout ratio sekarang misalnya 60% sama seperti tahun lalu namun ada pertumbuhan laba artinya dividen persiarnya kepada investor itu akan jauh lebih tinggi atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dan ini memang bisa menjadi dikatakan kabar bahagia juga ya untuk investor selain karena kalau kita lihat tren harga sahamnya meningkat dari November 2023 sampai saat ini dan kalau misalnya merupakan investor jangka panjang saya rasa pertumbuhannya growth-nya sudah 10 tahun ini sangat-sangat tinggi ya dan per tahunnya bisa kasih 10 bahkan sampai 20% per tahun kalau kita lihat capital gain-nya ditambah dividennya yang juga dibagikan mungkin juga ini menjadi salah satu dividen terbesar sepanjang sejarah mereka karena labanya juga tembus rekor kan jadi memang saya rasa ini menjadi kabar baik juga bagi para investor big caps ini bank big caps tersebut baik masih terkait dengan dividen ini tadi kan Mas Robert bilang ini salah satunya mungkin yang akan terbesar juga pembagian dividen di tahun ini kira-kira akan berapa kali sih Mas dibagikannya? mungkin masih sama ya seperti tahun lalu ya kalau BCA biasanya dua kali kemudian BRI, BNI, Mandiri mungkin bisa sekali atau dua kali tapi itu memang tergantung dari RUPS tergantung terutama bank BUMN ini kan dan juga BCA ini kan memang investornya selalu menunggu RUPS-nya karena dividennya biasanya diumumkan berapa persen dividen payout ratio-nya berapa persen laba ditahan kemudian berapa nominal dividen per share-nya saya rasa itu yang saat ini masih dinantikan namun ya kita berharap aja mungkin sesuai dengan prediksi sebelum lebaran atau di bulan Maret itu mungkin sudah bisa ada angkanya dividennya akan dibagikan berapa baik, jadi sekarang investor ini hanya tinggal menunggu dari RUPS masing-masing perbankan saja begitu ya Mas Robert ya kemudian juga bagaimana sih dengan dividen yieldnya melihat terutama tahun politis saat ini kan memang sangat terjadi fluktuatif pada salam perbankan bagaimana Mas terkait dengan hal ini? ya kalau dividen yield kan kita ingin mengukur seberapa investor ini cuan ya ketika menerima dividen jadi dividen per share dibagi dengan nilai harga saham saat itu dan kalau melihat memang trendnya saat ini investor sedang wait and see menanti keputusan The Fed dan kemudian menanti pemilu juga memang di kuartal 1 ini ISG memang mungkin akan lebih fluktuatif ketika kemudian nanti angkanya sudah diumumkan saat harganya turun tentu saja yieldnya akan menjadi besar karena itu tadi ketika harga dividennya atau nominal dividennya itu tetap namun harga sahamnya turun ya otomatis dengan rumus tersebut yieldnya akan menjadi lebih menarik biasanya rata-rata secara historis yield dari emiten perbankan ini 2-4% jadi sebenarnya masih cukup menarik sih kalau melihat yieldnya dan bank tersebut itu juga masuk ke indeks IDX high dividend 20 yang artinya indeks itu juga mengukur atau berisikan anggota emiten-emiten yang memiliki dividen yang besar yang dibagikan ke investor dari segi nominalnya yieldnya dan juga loyalnya atau secara historisnya bagaimana performa dividennya itu masih cukup bagus dan keempat emiten ini masuk ke indeks tersebut artinya memang dividen mereka itu rajin dibagikan kemudian cukup memuaskan bagi investor karena yieldnya juga oke dan juga nominalnya juga oke juga jadi saya rasa memang keempat emiten ini wajar kemudian peminatnya itu banyak terutama dari investor baik Mas Robert terus ini masih menarik sekali pembicaraan terkait dengan dividen tentunya karena ini yang sangat-sangat ditunggu investor dan juga para pemegang saham itu